Assalamualaikum Wr Wb Balik lagi di channel Perperb sama aku Sahla Nah selamat menikmati Sampai ketemu hari ini Dari Indonesia Selamat menikmati Sampai ketemu video ini Selamat menikmati Dan baik-baik saja tentunya Dan bagi kena sakit Semoga diangkat penyakitnya Dan digantikan dengan kesembuhan yang abadi Amin Nah geng Jadi kemarin aku ada membahas Tentang hukum cambuk Yang ada di negara Malaysia Itu ternyata Ada respon dari sahabat kita Di negara Malaysia Sebenernya di negara Malaysia itu Bukan hukum cambuk ya Yaitu adalah hukum sebat gitu Atau Dirotan gitu ya Dirotan itu diikat geng Itu diikat bagian tangan Dan bagian kaki itu berdiri Itu disebat bagian Punggung ya Bagian pantat gitu ya Itu disebat Dan dia langsung mengirim video Aku udah lihat videonya itu Memang sadis banget coy Dan menurut aku itu adalah Hukuman Gimana ya Hukuman sebat Atau hukuman rotan Di negara Malaysia itu Memang betul-betul Yang menurut aku Ya ketat sih gitu ya Masalah hukum di negara Malaysia itu Ketat gitu Dan ada beberapa teman sahabat juga Yang merantau di negara Malaysia itu Sempat juga mendm sahabat dari Instagram Dan tukar pikiran Kan ternyata di negara Malaysia itu Hukum cambuk yang ada di Aceh Dengan negara Malaysia itu Lebih sadis lagi Di Malaysia katanya gitu Dan aku gak tau Bagaimana sesadis apa gitu ya Dan sekejam apa hukuman tersebut Tapi si wajar aja gitu ya Namanya udah bersalah Pasti dihukum gitu ya Sebesar apapun Dan sekecil apapun masalahnya gitu Nah jadi di video kali ini Sesuai dengan judul yang di bawah Yang kalian lihat Jadi ada beberapa teman Yang meminta aku Untuk mere-react Dari salah satu Video Yaitu dari negara Malaysia juga Saudara suruh perintah Yang berjudul 5 mal paling berhantu Di negara Malaysia Yang ramai tak tau gini Nah jadi aku juga merasa penasaran Seperti apa gitu kan Karena hantu-hantu di kota Dan hantu-hantu di desa Atau di perkampung itu Agak beda atau gimana gitu Nah jadi sebelum kita ke video Bagi kalian bersikap channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe Terlebih dahulu Untuk membantu channel ini Dan membuat salam Lebih bersemangat lagi So jadi seperti biasa Kita hitung mundur 3 2 1 mulai Boom Channel dari top 5 ya Top 5 Malaysia Nanti aku taruhin link Yang di dalam deskripsi Jika kalian mau lihat Video video selanjutnya Jika dinafikan Kewujudan makhluk gaib Seperti jin dan syaitan Ada di mana-mana sahaja Apatah lagi Di dalam bangunan tinggal Yang tidak berpenghuni Di sini terdapat Menteri pusat Membeli belah Paling berhantu Di Malaysia Top 5 Malaysia Sekiranya anda ingin belajar Untuk menaikkan ML Kokom Menaikkan brand Dan jualan produk Melalui video viral Kami sering lho Nonton video-video Dari Apa ini Mr Kokom Untuk maklumat lanjut Sila layari Kokombi.com Slash viral Nombor 5 Kulim Kedah Terdapat sebuah bangunan Yang telah lebih 20 tahun Terbengkalai Yang terletak Berhampiran 20 tahun Berhampiran Kulim Menggunakan 5 tingkat Ini dikatakan Menyimpan pelbagai Kisah-kisah misteri Dan penampakan Lembaga Yang diceritakan Oleh penduduk Setempat Dan sangat terkenal Dengan kisah Bayangan budak Berlari-lari Di tingkat 2 Sebelum ini Terdapat golongan Yang tidak bertanggungjawab Melakukan perkara Yang tidak baik Di sini Sewaktu mereka ingin Keluar dari mall ini Mereka ditahan Oleh seorang Wanita misteri Sedmen Gila ceh Ada juga Yang datang Kemal ini Pada waktu Jadi ini ceritanya Ada yang review ya Kaki ditarik Ketika meneruni Anak tangga Kami berada di tangga Antara tingkat 4 ke 5 Dan Di atas ini Masih lagi ada satu bunyi Bunyi ini sangat pelik Dan semasa saya buat Nina Bobo pokkas dulu Ada seorang pemanggil Yang pernah call Ceritakan Tentang bunyi pun Tianak yang sebenarnya Terdapat juga Youtuber Nina Bobo Yang ingin Jadi ada youtuber Yang mereview Suatu tempat tersebut Kita lah Boleh main lah Kita nak balik Boleh main dia punya Ada terak Anji menjalak Lain macam Jom Anji mengumum pun Ada yang benar Sekudai Plaza Selain dari pusat Membeli belah Kemayang City Atau Paradigm Mall Yang pernah terbiar Selama 21 tahun Dan dikatakan Keras di Johor Bahru Namun terdapat juga Sekudai Plaza Yang merupakan Salah satu mall Yang terbiar Sejak 1999 Sehingga kini Dan mempunyai Pelbagai kisah Ternyata banyak juga Bangunan-bangunan Seperti ini Di negara Malaysia itu Yang dikosongkan Kita ya Operasi lebih kurang Dua tahun sahaja Dan telah ditambahkan Operasi Mungkin disebabkan Krisis ekonomi Ketika itu Menurut video channel Faizal Gozi Vlogs Yang telah membuat Eksplorasi Keskudai Plaza ini Pada tahun 2018 Terdapat kisah Dari seorang pengawal Keselamatan Good Hope Hotel Yang berhadapan Dengan mall ini Beliau menceritakan Bahawa Pernah ada seorang pemuda Yang sedang menunggu Taksi pada pukul Satu pagi Ketika itu Pemuda itu Berlari ke arahnya Dalam ketakutan Apabila terlihat Kelibat putih Terbang melayang Dengan rambut Mengurai di hadapan Pintu masuk utama Sekudai Plaza ini Pengawal keselamatan itu Tidak mempercayainya Lalu pergi ke arah Yang dikatakan Pemuda tersebut Dan ternyata Memang benar Dia juga terlihat Akan kelibat yang sama Melayang-layang Di dalam mall itu Set Oh jadi ada ceritanya Seseorang pemuda ini Menunggu teksi Dan melihat Sebuah sosok hantu Halus gitu Jadi ini security kita ya Aku pergi Tengok Aku naik tanggiri juga Naik Api ke depan besar Naik Betul Benar-benar terbang Pada video eksplorasi Faizal Razi Vlogs Juga ada terdengar suara Seakan berbisik Perkataan Sayang Ay Eh Sampai berinding Aku lagi serius Coba deh Kelien dengarinnya Ceritanya Coba pakai Handset kita ya Nombor 3 Pacific Mall Bangunan Pacific Mall Di Johor Baru ini Dianggarkan Telah menelan kos 300 juta ringgit Dan telah 90% Siap dibina Namun terbengkalai Disebabkan Kemelesetan ekonomi Pada tahun 1997 Bangunan ini Memuatkan Jadi bangun ini dah lama Ia juga merupakan Antara salah satu mall Yang terbiar Lebih 20 tahun Terletak Di tengah-tengah Pusat bandar Iaitu Di Jalan Story Johor Baru Mall ini Pernah beroperasi Selama lebih kurang Setahun Dan kemudian Ditutup Selepas penutupannya Mula timbul Pelbagai andaya Dan kisah-kisah seram Selain dijadikan Tempat Untuk Aktiviti Paranormal Terdapat juga Peristiwa mayat Dibakar Di kawasan Parking Bangunan ini Menurut cerita Semasa Mal ini Masih beroperasi Terdapat Gangguan mistik Setiap tingkat Dalam bangunan Dan dikatakan Bahawa Tapan bangunan Persistik Mall ini Dan di guna Adalah Kubur lama Yang tidak Dialihkan Kubur lama Yang sudah Kubur lama Tapi tidak dipindahkan Langsung dibangun Bendungan saja Langsung dibangun Mall saja Ya iyalah Yang ker Saya usah dipindahkan dulu Di satu tempat Nah baru kita bangun Mall Atau bangun Pusahaan Sebuah bangunan Empat tingkat Yang terbiar Dikatakan Ingin menjadi Pusahaan Jadi di negara malasih Itu banyak Bangunan Bangunan Yang seperti ini Yang tidak Diurus Atau terbengkala Beroperasi Ada yang mendakwa Pernah terlihat Kelibat pocong Di dalam bangunan ini Ada juga Yang menceritakan Sewaktu pekerja Binaan tidur Di bangunan itu Mereka telah Dialihkan tempat Tidurnya secara Misteri Dan mereka Terdengar bunyi Kaki berlari-lari Di tingkat atas Semasa bangunan ini Dalam pembinaan Ini aku akan Cuba Explore Di setiap ruang Yang ada dekat sini Kalau Dapat kita Kongsikan sesuatu Kita akan Cuba Kami 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 Nombor 1 Palm Mall Seremban Palm Mall Adalah sebuah pusat Membeli belah Yang terbesar Di Seremban Dengan lebih 180 buah Kedai Di dalam Bangunan ini Telah terbengkalai Selama lebih 10 tahun Namun Terbengkalai lagi Terbengkalai lagi Terbengkalai Disebabkan berlakunya Gangguan mahluk halus Pada pekerja-pekerja Pembinaan Dan jurutera Yang menguruskan Pencak tersebut Kemudian Pembinaannya Diteruskan oleh Sebuah syarikat tempatan Sehingga siap Dan pembukaan Palm Mall Sekitar Jun 2014 Mula timbul Pelbagai kisah seram Dikatakan Kawasan tandas mall ini Pernah berlaku Pelbagai gangguan Makhluk halus Sehingga terpaksa Tidak meletakkan cermin Bagi mengelakkan Gangguan mistik Malah Kisah ini Turut disiarkan Dalam sebuah Ahbah China Selain ditandas Ada juga pengunjung Yang mendakwa Mengalami gangguan Aneh ketika Menonton wayang Seperti Tiba-tiba Terasa rambut Diusik-usik Oleh sesuatu Dan kaki Indih Serta ditarik Dari bawah Selain itu Kisah seram Tentang Palm Mall Ini turut dijadikan Sebuah novel Karya khas Suridi Jawawi Berjudul Town Mall Yang dikeluarkan Pada tahun 2019 Kemudian Kisah dari Pembangun Ini diangkat Menjadi Sebuah karya Berjudul Town Mall Arahan Datuk Dan telah Ditayangkan Di Astro First Pada 25 Jun 2020 Astro First Pada 25 Jun 2020 Gila men Oh iya Pembangun Pembangun Oh iya Jadi ini cerita Pembangun Pembangun Oh iya Pembangun Itu sahaja Video pada hari ini Benarlah bahawa Bangunan yang lama Ditinggalkan Akan didiami Makhluk halus Iaitu Jin Ya benar Benar Kalau Suatu tempat Yang sudah lama Tidak dihuni Itu pasti Menjadi angker Pasti Sekian terima kasih Sebelum itu Jom komen Mall Manakah yang paling seram Dan ceritakan Pengalaman anda Komen terbaik Akan admin Pilih Sebagai Pemenang Giveaway Menurut aku Yang nomor 2 Yang nomor 2 Tadi paling seram Berpuluh-puluhan tahun Tentu saja Makhluk halus Makhluk halus Mereka-mereka yang akan menepati Suatu tempat tersebut Karena jarang dikunjungi oleh Manusia-manusia Bahkan menjadi tempat sarang Perhantuan Yang tidak kasat mata Oleh kita Jadi ini adalah Satu-satu yang membuat aku Bingung Apakah bangunan tersebut Dibiarkan secara utuh Atau memang Dibiarkan begitu saja Dibiarkan terbengkala Begitu saja Atau memang ada Ancang-ancang Atau acara Untuk dihidupkan kembali Atau memang Dibiarkan begitu saja Sayang kan Bangunannya Dibiarkan begitu saja Ya setidak menurut gue Pribadi sih Bangunan-bangunan Seperti ini Yang sudah lama Seperti itu Ya dihancurkan Dan dibuat Bangunan Atau Dibuat Karya-karya yang baru Atau dibuat Sebuah penampilan Penampilan yang baru Daripada terbengkala Sayang Atau memang Tidak bisa Diganggu-gugat lagi Karena Terlalu banyaknya Makhluk-makhluk halus Yang ada disitu Sehingga Enggan Atau Terganggu Terganggu bagi kita Untuk membuat Suasana yang baru lagi Di tempat tersebut Itu sebab mungkin Dibiarkan terbengkala Begitu saja Sayang banget ya Nah oke Jadi bagaimana tanggapan kalian Silahkan komentar di bawah Indonesia dan Malaysia Silahkan komentar di bawah Untuk tukar pikiran kita Untuk mempererakkan Tadi siat rahmi kita Nah Jadi bagi kalian yang bersuka Channel ini Jika kalian suka dengan video ini Kalian bisa like Jika kalian tidak suka Kalian bisa dislike juga Jangan lupa like Comment, subscribe, share Video ini ke media-media sosial Kalian Saya Salan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you the next video Bye-bye